Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman langsung saja pada video kali ini saya akan menayangkan proses pengelasan rangka sepeda motor yang retak atau hampir patah seperti yang ada di video ini dan ini kebetulan adalah sepeda motor Honda CBR150 ya teman-teman baiklah jadi disini nanti saya akan menayangkan proses pengelasannya pengelasannya tanpa melepas tankinya ya teman-teman berhubung ini hanya retak belum sempat patah dan pemiliknya juga memintanya untuk dilas langsung karena buru-buru mau segera dipakai ya teman-teman baiklah jadi simak terus video berikut sampai selesai dan seperti apakah cara pengelasan dan juga bagaimanakah hasilnya nanti baik langsung saja pada proses pengerjaan selamat menonton semoga bermanfaat baik teman-teman jadi ini saya cowok dulu ya teman-teman atau saya kasih lekukan menggunakan gerinta jadi tujuannya ini nanti agar elasnya bisa lebih kuat ya bisa ke dalam ini pipanya lumayan tebal ya teman-teman jadi seperti yang ada di video ini baik langsung saja pada proses pengelasan simak terus video berikut sampai selesai selamat menikmati 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 baik teman-teman jadi seperti inilah hasilnya setelah melalui proses pengelasan dan juga pengeritaan jadi disini sengaja dibikin agak tebalan sedikit ya teman-teman untuk teman-teman yang ingin hasilnya lebih serata juga tidak apa-apa yang penting pada saat sebelum pengelasan dikasih cowaan sedikit cowaan agar lebih kuat dan untuk hasil yang lebih kuatnya dibikin agak tebalan sedikit juga lebih bagus baik teman-teman kita menuju pada sisi yang kiri ya tadi sisi yang kanan dan untuk cara dan juga proses pengelasannya sama ini retaknya juga sama ya teman-teman hampir patah namun pada bagian yang atas masih utuh jadi titik tumbuhnya ada disini ya teman-teman baik langsung saja pada proses pengelasan untuk sisi yang sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman jadi ini adalah hasilnya setelah baru saja selesai saya alas ya belum saya gerinta jadi sengaja saya bikin agak tebal melebar agar hasilnya lebih kuat ya teman-teman baik akan saya gerinta dulu agar hasilnya sedikit halus ya teman-teman baik teman-teman jadi ini adalah hasil akhir dari proses pengelasan setelah melalui proses pengelasan dan juga saya gerinda jadi sengaja saya bikin agak tebal melebar ya teman-teman yang penting hasilnya nantinya lebih kuat ya karena yang utuh saja bisa patah jadi ini sengaja saya bikin agak tebal melebar nanti tinggal cat warna hitam sudah aman ya teman-teman tidak terlalu kelihatan baik teman-teman kiranya demikian apa yang bisa saya tayangkan pada video kali ini semoga apa yang saya tayangkan pada video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih.